Iya salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua ya Dan tak lupa umproh ucapkan salam sukses dan salam damai dan santai untuk sobat-sobat subscriber dimanapun berada Nah untuk video tip kali ini umproh akan memberikan ulasan atas pertanyaan dari sobat-sobat ya Tentang ciri-ciri cuca hijau over emosi ya Yaitu ciri-ciri cuca hijau over emosi Seperti apa itu cuca hijau yang terkena over emosi Ya mungkin kita akan bingung ya Karena cuca hijau itu kan banyak sekali ragamnya ya Ragam permasalahan terutama ya Ada cuca hijau over pirahi, ada cuca hijau over emosi Nah dan di video ini, di video tip ini Umproh akan mengulas tentang ciri-ciri cuca hijau over emosi Ya ini, cuca hijau yang over emosi itu Biasanya saat lomba itu tarungnya sangat ekstrim ya Terkadang ekstrim, full dengan jump rock Tetapi di saat cuca hijau itu over emosi Terkadang banyak sekali kendala yaitu tidak bisa keluar isian Ya saat lomba cuca hijau itu gelondongan Atau suara monoton, itu karena over emosi Terus untuk yang selanjutnya Untuk ciri-ciri yang over emosi Itu on di bawah, drop di atas Itu ya, kan ada Saat kita membawa cuca hijau Itu di bawah saat di kondisikan itu Kuar-kuar dan mentah isian Itu kan, ada kan Terus saat kita gantang, cuca hijau itu drop Drop itu stamina jadi drop Atau sama sekali cuca hijau itu tidak ada perlawanan Saat dilombakan Itu yang dinamakan over emosi Jadi over emosi itu Yang pertama itu tadi tarungnya ekstrim Tetapi tidak bisa muntah isian Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu On di bawah, drop di atas Itu yang dinamakan over emosi Kalau di bawah itu muntah isian Suara macam-macam keluar Tapi kalau di atas pelung-pelung Itu karena dia over emosi Dan untuk yang selanjutnya Over emosi itu bisa mendatangkan Pirahi Pirahi saat di tantangan Cuca hijau itu tiba-tiba Ngembang, kadang turun, ngembang, turun Dan disitu dibarengi dengan Suara yang terkadang itu Besar, terkadang kecil Kan ada yang Saat lomba itu ya Cuca hijau itu Suara itu kayak Ngeriwi itu Tapi dia aktif bunyi Itu menandakan dia Over emosi Terus bagaimana cara kita Mengatasi yang namanya itu Over emosi Karena over emosi itu Setiap pertandingan Akan lebih bagus lagi Apabila itu Emosi dan pirahi itu Tetap stabil Tidak kelebihan pirahi Tidak kelebihan emosi Atau over emosi Jadi kita harus Menata sebaik mungkin Supaya Cuca hijau itu Memang benar-benar Tidak mengalami yang namanya Over emosi Yang mengakibatkan Tiga sebab yang sudah Om Bro bahas di depan Tadi ya Jadi solusinya bagaimana Om Bro Solusinya itu ya Sebenarnya mudah Kalau kita itu Mengenali burung kita Kita itu Pasti paham Akan kemauan burung kita Terutama saat di Berikan settingan Saat di rumah Maupun di Lokasi lomba Nah Untuk mengatasi Cuca hijau yang Over emosi Setting lah Cuca hijau itu Jauh-jauh hari Sebelum lomba Sebagai gambaran Om Bro akan memberikan Tip yaitu Setting Untuk mengatasi Over emosi Yaitu Dengan setting Dimulai dari Hamin tiga ya Diperhatikan Untuk cuca hijau yang Over emosi Setting lah Jauh-jauh hari Sebelum lomba Yaitu Dimulai dari Hamin tiga Sebelum lomba Artinya Tiga hari Sebelum Cuca hijau itu Dilombakan Kita sudah Memberikan Settingan Karena Untuk Menjaga Over emosi Berikan Settingan Berupa Buah Yaitu Kita memakai Pepaya Atau Sawo Untuk hari Hamin tiga Bisa menggunakan Pepaya Atau Sawo Dan Kita memakai Setelan EF Jangkrik Sesuai Setelan Harian Misalkan Harian itu Setelannya Pagi 4 Suri 4 Kita lakukan Hal yang sama Di Hamin tiga Jadi Hamin tiga itu Diingat Kita memakai Buah Kalau tidak Sawo Kita memakai Pepaya Terus Untuk EF nya Yaitu Sesuai Setelan Harian Dan Posisi Hamin tiga Burung Tidak Dimanikan Dimanikan Tidak Dijemur Hanya Dianginkan Tetapi Tidak Dikerodong Ya Jadi Seharian itu Diablak Dan Dikerodong Pada Malam Hari Terus Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Hamin Dua Yaitu Hari Kedua Sebelum Lomba Ya Untuk Perlakuan Hamin Dua Burung Diberikan Terapi Umbar Untuk Membuang Emosinya Ya Lakukan Terapi Umbar Kalau Anda Tidak Punya Umbaran Anda Bisa Melakukan Tip Sauna Caranya Seperti Ini Pagi Pagi Setelah Burung Dikeluarkan Dari Rumah Setelah Dikeluarkan Dari Rumah Terus Kita Angin Anginkan Dahulu Selama Satu Jam Jadi Misalkan Dikeluarkan Itu Dari Jam 6 Ya Kita Anginkan Sampai Jam 7 Setelah Jam 7 Sauna Selama Satu Jam Ya Jam 7 Sampai Jam 8 Itu Kalau Tidak Ada Hujan Karena Ini Musim Hujan Jadi Bagaimana Solusinya Kalau Tidak Bisa Sauna Kita Harus Mengumbar Selama Satu Jam Itu Setelah Di Umbar Selesai Atau Di Sauna Selesai Anginkan Kembali Burung Sampai Benar Benar Dia Sudah Terkondisi Dengan Suasana Pengkondisian Suasana Yang Tenang Setelah Itu Baru Burung Diberikan EF Separuh Dari Setelan Harian Misalkan Harian Seperti tadi 4 4 Habis Di Sauna Atau Di Umbar Kita Berikan EF 2 Setelah Kita Memberikan EF Baru Kita Mandikan Burung Mandi Bisa Dengan Di Umbaran Itu Tadi Atau Di Karamba Tapi Kalau Di Umbaran Pemberian Air Mandi Itu Dilakukan Setelah Satu Jam Burung Melakukan Umbaran Atau Aktifitas Terbang Secara Sendiri Dan Setelah Itu Baru Kita Masukkan Air Untuk Mandi Dan Setelah Mandi Itu Burung Kita Masukkan Ke Sangkar Harian Setelah Di Sangkar Harian Kita Berikan Tambahan EF Genap Untuk EF Supaya Genap Kita Kasih Lagi 2 Jadi Jumlahnya Nutup 4 Dan Di Situ Di Hamin 2 Berikan Buah Yang Banyak Mengandung Air Terutama Buah Pepaya Jangan Memakai Pisang Dulu Untuk Hari 2 Memakai Pepaya Dan Untuk Sore Harinya Lakukan Pola Rawatan Yang Sama Dan Malam Dikerodong Terus Masuk Ke Hamin 1 Hamin 1 Itu Lombanya Kurang Satu Hari Hamin 1 Burung Diperlakukan Seperti Biasa Seperti Hamin 2 Tetapi Tanpa Di Sauna Atau Tanpa Di Umbar Caranya Hamin 1 Burung Dikeluarkan Dari Rumah Habis Itu Di Anginkan Setelah Di Anginkan Beri EF Yang Cukup Sesuai Setelan Harian Dan Di Hamin 1 Itu Gunakan Buah Pisang Kalau Bisa Pisang Kepok Yang Putih Jangan Yang Kuning Kan Pisang Kepok Ada Dua Dalam Yang Kuning Yang Putih Yang Putih Jadi Kasih Pisang Kepok Yang Warnanya Putih Kalau Kulit Yang Kuning Kalau Warna Putih Nanti 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 Bisa Bisa Kepok Semiran Jadi Kasih Bisa Kepok Putih Dan Disitu Sudah Diberikan Semua Habis Itu Kita Cantrolkan Tanpa Dikerodong Dan Untuk Sore Harinya Di Hamin 1 Sore Harinya Kalau Bisa Itu Jam 5 Setelah Kita Pulang Kerja Itu Jam 5 Kita Keluarkan Burung Dari Rumah Atau Kita Hampiri Burung Kita Misalkan Burung Itu Tidak Ditaruh Di Dalam Rumah Kita Hampiri Burung Kita Kita Kondisikan Lagi Setelah Itu Kita Kasih Yang Namanya EF Prasmanan Prasmanan Itu Jika Jangkri Itu Sesuai Setelan Harian Ada Tambahan 3 Ekor Ulat Hongkong Yang Berwarna Putih Dan Ada Tambahan Untuk Penarik Dirahi Supaya Stabil Yaitu Sedikit Kroto Apabila Di Saat Diberikan Kroto Burung Anda Dedis Krotonya Kita Hilangkan Tetapi Untuk EF Khususnya Ulat Hongkong Kita Tambah Menjadi 5 Ekor Dan Habis Setelah Krodong Selanjutnya Kita Masuk Ke Hal Lomba Yaitu Hal Lomba Yaitu Hari Dimana Burung Akan Dislombakan Misalkan Lombanya Pagi Atau Sore Kebanyakan Kalau Lomba Sore Jam 4 Itu Berumulai Nah Disitu Di Lomba Pagi Hari Anda Bisa Embunkan Burung Setelah Embun Burung Sama Sekali Tidak Dijemur Sauna Ingat Untuk Hal Lomba Burung Tanpa Jemur Sauna Atau Di Umbar Jadi Dihilangkan Burung Hanya Di Anginkan Setelah Itu Dimandikan Setelah Dimandikan Kita Pacu Dengan Ef Sesuai Setelah Harian Dan Tambahan Hongkong Itu Lima Ekor Atau Kroto Satu Sendok Jadi Anda Bisa Memilih Antara Cuca Masuk Umbru Antara Ulat Hongkong Atau Kroto Pilih Yang Mana Kalau Memakai Kroto Itu Didis Silahkan Memakai Ulat Kandang Yang Berwarna Putih Terus Bagaimana Caranya Supaya Ulat Kandang Berwarna Putih Biasanya Ulat Hongkong Ulat Hongkong Ulat Hongkong Untuk Bisa Berubah Menjadi Putih Dengan Cepat Malam Dikasih Makan Beras Kalau Ulat Hongkong Dikasih Makan Beras Nanti Paginya Berubah Menjadi Putih Dan Putih Itu Bisa Dikasihkan Ke Cuca Iju Setelah Itu Burung Tetap Diablak Dan Dikerodong Saat Akan Berangkat Ke Lokasi Lomba Saat Di lokasi Lomba Tentunya Anda Sudah Paham Kan Itu Disana Kita Harus Mengkondisikan Burung Semaksimal Mungkin Dengan Menjaga Over Emosinya Tidak Kampung Dengan Cara Bisa Di Kerodong Dahulu Sewaktu Kita Di Lokasi Lomba Jangan Buru Buru Dibuka Tetapi Tetap Dikerodong Dan Dibuka Hanya Sedikit Hanya Reset Dikasih Sedikit Dan Disitu Kita Langsung Kasih colokan EF Sesuai Dengan Setelan Harian Dan Tiga Atau Lima Ekor Ulat Tengkong Terus Disitu Untuk Pisangnya Kita Memakai Pisang Kepok Yang Putih Dan Jangan Lupa Untuk Minuman Kalau Bisa Pas Hari Itu Kita Kasih Minuman Penyegar Larutan Penyegar Itu Supaya Volume Terlebih Jernih Lebih Jernih Lebih Lantang Dan Nanti Setelah Lomba Air Dari Larutan Itu Kita Buang Terus Kita Ganti Air Matang Atau Putih Biasa Supaya Tetap Terkondisi Dan Terjaga Bita Suara Jadi Tidak Burung Itu Tidak Selamanya Mengkonsumsi Larutan Dan Larutan Hanya Dibilangkan Saat Setting Di Lokasi Lomba Lantang Selanjutnya Setelah Dikondisikan Dibuka Sedikit Restring Jadi Burung Hanya Melihat Sedikit Melihat Aura Di Membeli Tiket Lomba Karena Untuk Over Emosi Lebih Baik Saran Dari Umbrot Pilih Gantangan Kalau Tidak Tengah Sekalian Di Pinggir Tengah Nanggung Kalau Tidak Di Tengah Di Pinggir Untuk Nomor Gantangan Setelah Anda Membeli Tiket Dan Disitu Sudah Ada Jadwal Ada Potret Jadwal Lombanya Ini Kira-kira Cahejo Itu Main Jam Berapa Misalkan Lomba Mula Jampat Biasanya Itu Setengah Lima Baru Naik Tergantung Jadwal Dari Individu Pelaksana Atau EO Kalau Di Tempat Lomba Setengah Lima Baru Naik Dan Setengah Lima Baru Naik Jam Empat Itu Masih Ada Waktu Sekitar 30 Menit Untuk Mengkondisikan Yaitu Kita Buka Krodong Buka Krodong Lomba Kurang 30 Menit Kelas Jadwal Mulai Krodong Buka Full Di Ablak Dan Disitu Kita Kondisikan Jambil Melihat Burung Lain Dengan Jarak 2 Sampai 3 Matan Disitu Supaya Emosinya Keluar Dulu Disitu Kita Stabilkan Burung Kita Untuk Membuang Emosi Disitu Supaya Saat Nanti Dikantangkan Jadwal Tidak Over Emosi Kita Kondisikan Disitu Dan Setelah Dikondisikan Dengan Ablak Krodong Kurang 5 Menit Lomba Dimulai Kurang 5 Menit Lomba Dimulai Itu Kita Eksekusi Semua Pakan Pakannya Kita Ambil Buah Kita Ambil Minum Kita Ambil Dan Yang Terpenting Itu Bawahnya Itu Di Lantai Angkar Atau Di Karpet Kita Bersihkan Dengan Sangat Bersih Dan Kita Melihat Adakah Sisa Sisa EF Yang Menampel Di Ruci Atau Di Lantai Atau Dimanapun Atau Di Cangkringan Itu Biasanya Kan Ada Itu Kita Bersihkan Supaya Saat Lomba Burung Itu Tidak Rakus Makan Biasanya Kalau Cak Iju Melihat Potongan Cangkrik Di Lantai Dia Akan Turun Untuk Mengambil Dan Untuk Memakannya Dan Itu Sangat Berisiko Dan Nantinya Kena Disqualifikasi Karena Bahkan Burung Turun Padahal Turun Turun Itu Hanya Untuk Mengambil Makanan Nah Disitu Peran Kita Yaitu Saat Pengkondisian Saat Sterilkan Sangkar Ya Maksud Pembersihan Sangkar Itu Yang Bersih Terutama Di Lantai Itu Yang Bersih Jangan Sampai Ada Sisa Sisa Pekas EF Itu Masih Ada Disitu Terus Di Ruji Rujinya Itu Di Kontrol Ya Dibersihkan Misalkan Ada Sisa Keruto Atau Apa Menambah Di Rujinya Kita Bersihkan Intinya Itu Saat Lomba Itu Kondisi Kandang Itu Bersih Steril Dari Sisa Sisa EF Dan Setelah Semua Bersih Kembali Burung Di Kerodong Tetapi Tidak Ditutup Semua Hanya Diperlihatkan Sedikit Dengan Membuka Sedikit Resleting Kerodong Supaya Burung Tetap Melihat Aura Sekitar Lomba Dan Untuk Pencopotan Kerodong Bisa Anda Lakukan Di bawah Gantangan Misalkan Nomor Gantangan Anda Itu 22 Anda Di bawah Nomor 22 Itu Setiap Persiapan Naik Baru Dibuka Kerodong Disitu Dengan Setting Yang Lebih Awal Kita Terapkan Itu Biasanya Cuca Ico Itu Tidak Akan Lagi Mengalami Yang Namanya Over Emosi Ya Over Emosi Itu Akibatnya Sudah Om Pro Jelaskan Di depan Jadi Setiap Ada Permasalahan Om Pro Akan Berusaha Untuk Memberikan Solusi Terbaik Supaya Anda Tetap Di Jalur Juara Kalau Apa Itu Sudah Berteman Sama Om Pro Anda Tidak Juara Yaitu Terlalu Harus Juara Itu Jadi Untuk Menyimak Video Apalagi Video Tip Seperti Ini Anda Harus Seliti Saat Menyimak Kalau Tidak Tidak Mungkin Bisa Diputer Lagi Di Atau Di Download Di Apa Yang Penting Itu Dalam Satu Ringkasan Video Ini Anda Menguasai Apa Yang Om Pro Berikan Sebagai Tip Dan Itu Akan Menjadi Berkah Buat Anda Untuk Memberikan Setting Pada Guru Anda Terutama Di Topik Ini Yaitu Di Cucah Itu Yang Over Emosi Nah Hanya Itu Yang Bisa Om Pro Berikan Untuk Tip Silahkan Dicoba Ya Tip Dari Om Pro Mudah Mudah Tip Ini Berhasil Dan Selalu Membuat Anda Jandung Suara Salam